Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Melidiana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai wawancara kedua nu dengan radio lain dan membahas mengenai musiknya mendatang hingga konsep berbeda dari lagu Your Season Nah penasaran gak? Sini-sini merapat, kumpul sini ya Jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, dimulai dari pembahasan genre lagu selanjutnya yang akan nu pakai Apakah nu punya genre musik yang ingin nu kerjakan? Misalnya EDM, K-pop atau lagu dan sejenisnya Atau mungkin MOLEM, musik rakyat tradisional Thailand Nu menjawab jika dia mungkin tidak akan membuat MOLEM atau jenis musik tradisional Thailand Dia sendiri ingin lagu dengan irama yang lebih ritmis Nu juga ingin membuat lagu yang bisa digerakkan atau ditarikan guys Seperti lagu yang mirip sama lagu eh, single keduanya Kalau ritmenya seperti itu dan lebih pop dan R&B pasti menari Lebih lanjut, host mengungkap jika dia juga ingin melihat Nu menari sendirian ala boy band Karena sebelumnya Nu udah memiliki lagu-lagu yang upbeat Tetapi tidak memiliki dance yang kuat Nu menjawab jika dia ingin menjadi lagu dance yang kuat Orang-orang mungkin harus menunggu lebih lama guys Lanjut ke pembahasan mengenai single berikutnya Sebenarnya lagu selanjutnya belum ada rencana pasti kapan akan dirilis guys Namun pihak agensi sudah mulai memikirkan dan mendiskusikan gaya apa yang harus dibuat untuk single berikutnya Dan siapa yang akan menjadi penulis lagunya nanti Lalu alternatifnya nanti Agensi dan dirinya dapat menggunakan salah satu lagu yang udah Nu miliki dan juga nu rekam Dan beralih ke single keempatnya yaitu Your Season Dari mana konsep lagu itu berasal Nu menjelaskan Karena lagu unforgettable adalah lagu yang pelan dan juga sedih Jadi yang keempat lebih ceria dan juga suasana hatinya lebih bahagia Dan sangat mudah menghubungkan dengan lagu itu Konsep lagunya Isi lagunya berkaitan dengan semua orang yang pernah mengalami perasaan Saat masih sekolah atau di masa mudanya Sering kita ingat kembali Bisa dibilang cinta monyet atau cinta pertama yang punya perasaan baik terhadap seseorang Dan bahkan sampai hari ini masih mengingatnya guys Nah seperti unforgettable yang juga tentang mengenang seseorang Namun dengan cara yang menyedihkan Kalau untuk lagu Your Season juga tentang mengenang dan juga mengingat Namun dalam artian seperti sebuah kenangan indah yang sering kalian pikirkan guys Seperti itu guys perbedaannya Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton!